Ya semua, ini adalah video tutorial singkat cara mengerjakan semi-average. Ya, kalau kita lihat di sini, datanya ada 6, berarti ini adalah data genap kelompok ganjil. Karena kalau kita banding 2, itu sama dengan 3. Karena ini semi-average, kita harus buat kolom-kolom tambahannya dulu. Yang pertama adalah semi-total, lalu yang kedua adalah semi-average, setelah itu F, A, F, B, E. Nah, kita langsung hitung saja, kita bikin tabelnya dulu. Oke, semi-total untuk kelompok 1, kelompok 1 itu ini ya, kelompok 1 itu 2013-15, kelompok 2 itu adalah 16-18. Semi-total kelompok 1, kita langsung jumlahkan, 2013-15, kelompok 2016-18, semi-average-nya kita bagi 3, karena kelompoknya ada 3. Setelah itu X, A, ini adalah X untuk tabel dasar kelompok 1, berarti di sini kita isi 0, ya, di sini kita isi 0. Kalau ke belakang berarti minus 1, ke depan berarti plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, berarti tahun 2019 juga plus 1, jadi 5, ya. Pertanyaannya adalah, volume penjualan tahun 2019 berapa? Ya, begitu juga dengan X, B, kalau kita mundur ke belakang berarti minus 1, minus 1 lagi, minus 1 lagi, minus 1 lagi, ke depan plus 1, plus 1. Sekarang mari kita langsung coba kerjakan. Y, ya, Y sama dengan A plus D, D kali X. Oke. Nah, sekarang kita langsung coba aja isi Y tahun 2019 adalah A. A-nya kita pilih ya, kelompok pertama, yaitu 500 ribu, ditambah B. Oke, B adalah kelompok 2, semi total, eh, semi average, 680 ribu, dikurangi semi average kelompok 1, setelah itu dibagi dengan N. N-nya adalah jarak daripada 2014 ke 2017, berarti 15, 16, 17, 3. Ya, setelah itu dikali dengan X, X-nya adalah 5. Oke, mari kita coba masukkan formula ini. 500 ribu ditambah dalam kurung, 680 ribu dikurangi 500 ribu, ya, dibagi 3, dibagi 3, dikali 5. Ya, ketemu 800 ribu, berarti bisa dibilang Y tahun 2019 adalah 800 ribu. Oke, ini adalah jawaban daripada Y-nya. Jadi, ini adalah jawaban dari semi average-nya. Jadi, sampai di sini saja, jadi pengerjaannya juga tidak lama, semoga kalian bisa mengecahkan PR-nya. Terima kasih.